Selamat sore, terima kasih buat kesempatannya Di sini, saya hidup kesempatan untuk memberikan kesaksian Bagaimana Tuhan telah memanggil dan menunjukkan saya Sebelum saya terima Tuhan Yesus Dari kecil saya memang dilahirkan dari kota Kristen Jadi, saya juga ikut suamiku Hidup teribadah, indah Tapi, saya tidak tahu bagaimana bagaimana selama kali itu Bagaimana lahir baru itu Jadi, saya ikut saja Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat menurutkan Berapa sahabat kita, bagaimana yang sakit, indah Jadi, selama dari kecil, saya juga orang indonesia Jadi, mulailah SMA Disinilah dikenalkan bagaimana kelas PA Dosa, tentang dosa Jadi, dikenalkan dosa Dosanya setiap manusia itu adalah dosa Dan, saya mendengar setiap PA itu pasti ada dosa Dan, ada pengampunan Pengampunan dosa Yaitu di dalam Yesus Kristus Di dalam pinggir cawan Secara hal-hal Tuhan, ketakuan Tuhan, ketika dia ada yang terbilang Tuhan, kalau memati Maka kamu akan diselamatkan Seperti mulut Kita mengaku dan percaya Dan, mulut juga kita diselamatkan Dari pengampunan kita Disitu saya mengerti Dan, saya ambil keputusan Terima kasih tapi dosa saya yang paling utama yang saya akukan adalah saya dulu sebelum primatun Yesus di SMA juga itu saya mulai diajar teman untuk menonton video porn dan saya sudah tidak tahu, buka saya dulu akhirnya itu yang membuat saya bersama ketangguan narkoba hampir sama dengan namanya ketangguan bioporo itu saya akui, susah sekali lepas kalau namanya ketangguan dan bukan hanya itu saja, pasti akan berkibat ke dampak pikiran dan perbuatan nah, jadi perbuatan saya sudah menyipang lagi sebelum saya primatun Yesus juga, saya mengintip orang mandi saya melakukan hal yang kotor gitu nah, kalian tahu lah, orang laki-laki, orang nani, nah gitu lah seperti itu pesan buat saya nah, memang saya tidak melakukan perjenahan dengan manusia atau bahwa wanita nah, tapi saya lakukan sendiri dengan manusia sendiri itulah kotornya dalam dosa ya, ketika Tuhan Yesus itu diceritakan bagaimana pengelopor dosa itu ada dan saya juga di SMA juga ketika rumah Tuhan itu dibitakan bagaimana ketika kamu mampu, lewat saya, lewat Tuhan Yesus kamu sudah diselamatkan, katanya oh iya, gitu saya ambil keputusan Tuhan, saya menerima kasih Tuhan dan diselamatku masuklah laki-laki saya dan berdaftar laki-laki saya aku mau jadi anak-anak ini ya, disitu ada perubahan bagaimana saya yang punya perpikiran hanya untuk itu tapi saya sekarang sudah berpikir bagaimana buatkan saya saya juga sudah diselamatkan maka dari kira-kira Tuhan mengatakan juga ketika kita buat kisah perasaan mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dari sisi rumahmu berarti sisi rumahku bukan, eh, apa-apa, apa-apa, kalau kamu, eh, kisah otomatis percaya keluarga saya itu, ya, percaya, enggak dia ketika keluarga saya terima Tuhan Yesus dia juga diselamatkan jadi bukan karena saya, dia otomatis bonceng yang dilakang, khusus juga, enggak tapi memang harus dia juga inginkan terima Tuhan jika dia terima Tuhan Yesus keluarga saya juga akan diselamatkan dan itu adalah percayaan saya salah satunya bapak saya pak saya dulu sakit pada saat SMO juga dia sangat, eh, parah komplikasi jadi, eh, saya dapat ratat eh, itu dituliskan, eh, Yesus yang 53 ayat 3 sampai 4 sampai 5 tetapi, dia terpikap oleh karena memperontakan kita dia dilepukkan oleh karena kejahatan kita gantar yang mendatangkan sama ketan bagi kita, ditiparkan kepadanya dan oleh bilu-bilunya, kita melihat semua nah, itu saya dapat, saya terima oh iya, ya olehkan bilu-bilu Tuhan Yesus semua, semua, dosa saya semua itu saya ceritakan sama bapak saya pada saat itu di tempat tidur setiap saya keluar sekolah pak, ini ada kata teman-teman ganti nama eh, kita menjadi nama kita nama saya gitu saya ucapkan itu dari, eh, menurut saya kepada bapak saya saya lihat nama kita menjadi saya dan nama dia tapi, pandu terpikap oleh karena memperontakan pandu pandu direpukkan oleh karena kejahatan pandu eh, tetapi Yesus ditertikap oleh karena kejahatan pandu Yesus direpukkan oleh karena kejahatan pandu Yesus direpukkan oleh karena kejahatan pandu ganjar yang mendatangkan perselamatan dan, bagi pandu ditimpakan kepada Yesus dan oleh tiba-tiba Yesus pandu jadi sembuh maukah bapak mengucapkannya dia bilang, nah pada saat itu, ya dia tidak bisa lagi ngomongin jadi, saya bantu jadi, disitulah traik kali saya memberitakan kematuan kepada bapak saya berapa hari kemudian dia beritahu ya, karena nah, itu saya ee.. tugas saya sudah memberitahkannya ya, dalam hatinya saya tidak tahu tapi, dengan pengakuan yang dia mau saya yakin ya, dia sudah terima itu salah satu dan, bagi pandu dan, bagi pandu saya juga saya membawa kepada Tuhan bagaimana mereka mau untuk ikut beberapa kem dan, bagi pandu saya dan, bagi pandu Tuhan hari-hari saya sudah berkabung disini untuk belajar kemah Tuhan dan juga bersama-sama kepada ya, tugasnya adalah itu ya, kamu dari sisi rumah kamu harus bersamankan nah, itulah yang jadi kesaksian saya ya, ketika perubahan itu ada kasih kepada semua orang yang pertama saudara seliman ya, itu yang membuat bahwa Tuhan yang bukan sejarah dalam hidup saya membuat saya mengubah pola pikir yang yang dulunya suka bikin kotor tapi, sekarang sudah ada yang baru bagaimana Tuhan mengubah hidup saya dan, juga Tuhan buka pintu bagaimana eh, saya dulu sama SMA ya, sakit coba lalu 2 tahun itu ikut pakai cintre dan saya mau nikah setelah tidak ada petis itu tapi tidak ada contoh kemarin akhirnya umur 25 saya ternyata saya mau nikah akhirnya tidak ada yang yang tanda-tanda pasal yang mau gitu ya jadi akhirnya eh disana yang mengalahkan Tuhan coba kuliah ya saya berdoa jika Tuhan buka pintu saya kuliah pintu itu ada satu tidak banyak jadi kalau Tuhan buka satu pintu saya kuliah saya akan kuliah pasti pintunya itu satu nah, itu Tuhan terbuka dan akhirnya saya kuliah karena Tuhan buka pintu itu itu dan perutuan-perutuan artinya saya datang gratis eh bayar kejujulan pertama itu eh dapat diskon dan kuliah sampai selesai tetap pada waktu nyembatan dan sampai tahun yang lalu setahun tahun yang lalu saya sudah disudah dan disituan karena tahunan dan disitu karena masih disudah sama-sama dan itu juga bersyukur saya eh Tuhan dan boleh eh menerjakan apa yang boleh diterjakan sampai sekarang dan ada juga peningkatan pikiran yang boleh Tuhan tahu bagaimana saya juga belajar sebesar dan lalu buka konten model pikiran dan itu saya pikir juga bagaimana yang bisa jadi peraturan ini dan saya renungkan saya renungkan saya renungkan kemudian terima kasih terima kasih terima kasih